Terima kasih Oh Giranga, Oh Giranga, Yesus amat cinta pada saya, Oh Giranga, Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya 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 Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu, selamat hari minggu adik-adik semua, apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Wah pasti adik-adik sehat ya kak? Oh iya kak, kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat kakak? Kakak juga sehat, hari ini kakak, Kak Ciesha sama Kak Wati Kau hati, adik-adik kita lihat nih kita lagi dimana ya? Oh dimana ini, coba, wah kita ada di kantor polisi Kantor polisi adik-adik Tapi kak kita lihat kanan kiri kita kak Wah ada tamu ya kak? Ada tamu, kita kedatangan dua orang Pak Polisi Tapi yang satunya kok gak pake seragam ya kak? Oh iya, satu pake seragam, satu tidak Wah kita tanya-tanya kali ya kak, sama yang gak pake seragam Oh iya, baik-baik Kakak Halo kak Kakak kok gak pake seragam ya? Kok gak pake seragam sih kak? Wah kakak-kakak gak tau berarti Kak, kakak ini sebenernya adalah ajudannya Pak Jokowi Datang langsung dari Jakarta Wah ke sekolah minggu Iya, jalan ketemu sama adik-adik juga Wah ketemu tangan adik-adik Wah keren banget Selamat datang ya kak Selamat datang ya kak Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu Kita mau berdoa dulu yuk, kita mau ditimpin sama bapak yang ini loh Bapak yang bapak polisi Yuk adik-adik Kita duduk dulu ya kak Kita duduk ya Sudah, oke yuk kita berdoa Bagaimana sikap doa yang baik yuk adik-adik Lipat tangannya Ditutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah pimpin kami Boleh bangun pada pagi hari ini Sekarang Tuhan kami memulai sekolah minggu kami Kiranya Tuhan muka yang pimpin sekolah minggu kami Dari awal sampai akhir Tuhan Yesus Tuhan yang berkati sekolah minggu ini Dan kiranya sekolah minggu ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik sekolah minggu kami Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Laskar Kristus siap gerak dor Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Kita semua Laskar Kristus Kita semua Laskar Kristus ya Kak Iya benar banget Oh iya Kak Sekarang kita kan udah nyanyi Sekarang kita mau masuk ke cerita Kak Wah siapa ini yang cerita nanti Kak Kita surprise ya Kak Nah sebelum kita mau mendengarkan cerita Kita mau nyanyi satu lagu dulu ya adik-adik Yaitu lagu Kumenang 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 Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Rahu Kudus Nah kita mau dengerin ceritanya sambil duduk aja yuk Kak Oh iya Nah sekarang ceritanya bakal dibawain sama siapa Kak Sama Kak Lukas Yeay Ayo adik-adik Sebelum kita dengarkan cerita dari firman Tuhan Kita berdoa lagi yuk Lagi-lagi ayo tutup 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 Mata Kak 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 Lipat Tangannya Lipat Tangannya Jangan kebalik ya adik-adik ya Masa yang dilipat matanya Jangan kebalik Susah Kak Susah Kak Kita lipat tangan kita Kita tutup mata kita Kita berdoa Tuhan Yesus Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan Engkau yang mempersiapkan telinga kami Mempersiapkan hati kami Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Oke hari ini Kak Lukas mau melaporkan sebuah kejadian Kejadian apakah itu Yuk kita lihat sama-sama Serangkan kasih Jangan Jangan Serangkan Rampok Rampok Pak tolong pak Ada rampok Pak saya pak Sebelah sana pak Pak tolong pak Hei kamu berhenti disana Takut pak Rampur Kembalikan Kembalikan Kamu saya tangkap Sini kamu Nah ini ibu tasnya Coba di cek dulu Apakah ada barang yang hilang atau tidak Wah lengkap pak Wah buji terhadap begitu Terima kasih ya pak polisi Iya sama-sama bu Nah akhirnya Tas warga pun kembali dengan selamat adik-adik Tidak ada barang yang hilang Yuk kita sama-sama ucapkan terima kasih ke pak polisi Terima kasih pak polisi Ya oke adik-adik Sekarang Kak Lukas mau cerita satu cerita Cerita tentang apa ya Tapi sebelum Kak Lukas cerita Kak Lukas mau coba ngobrol nih Sama pak polisinya Yuk sekarang kita panggil pak polisinya yuk Satu Dua Tiga Pak polisi Oh oh ternyata belum dateng Yuk kita panggil lagi ya adik-adik ya Satu Dua Tiga Pak polisi Wah ternyata pak polisinya belum dateng adik-adik Satu kali lagi ya Sekarang harus lebih keras Lebih semangat Oke kita panggil Pak polisi Halo Halo pak polisi Tadi baru saja nangkep penjahat ya pak polisi ya Iya betul sekali Nah Kak Lukas tuh mau tanya-tanya pak polisi Asus adik tuh banyaknya nanya-nanya Kak Lukas Pak polisi tuh tugasnya ngapain aja sih pak Tugas pak polisi tuh mengamankan keadaan sekitar Terus juga menangkap penjahat dan juga perampok Wah keren nih adik-adik ya Menangkap penjahat menangkap perampok Wah sekarang Kak Lukas mau tanya sama pak polisi Oh iya Pak polisi tuh kesehariannya ngapain aja sih bangun paginya tuh jam berapa Apakah bangun paginya itu jam 9 pagi? Wah enggak Kak Lukas lebih pagi lagi Wah jam berapa? Jam 5 pagi Wah jam 5 pagi Pak polisi sudah bangun adik-adik Terus abis itu ngapain lagi ke pak polisi? Pak polisi kalau misalnya pagi-pagi jam 5 Terus olahraga Supaya badannya sehat Pak polisi abis itu olahraga adik-adik Siapa disini yang pagi-pagi lagi liburan gini olahraga? Ayo akar tangan Ayo ngaku yang ke olahraga siapa? Terus abis olahraga ngapain lagi pak polisi? Abis itu abis olahraga pak polisi tuh ada upacara di depan kantor polisi Ada upacara di depan kantor adik-adik Wah kayaknya jadi pak polisi tuh susah-susah gampang ya pak ya? Iya betul harus disiplin harus jaga makan Jaga kesehatan supaya nanti kalau ngejar perampok atau penjahat tuh Nggak ketinggalan biar bisa ngejar Wah bener banget pak polisi Oke deh Karena pak polisi harus bertugas lagi Iya Jadi pak polisi terima kasih ya pak ya Iya sama-sama Selamat bertugas pak polisi Siap terima kasih Dada Oke Adik-adik Hari ini kak Lukas mau cerita Dari mana sih ceritanya? Dari Alkitab dong Masa dari buku yang lain? Oke kita sekarang buka bersama-sama Dua Korintus pasal yang ke-6 Dua Korintus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 Apakah adik-adik sudah siap untuk membaca Alkitab? Yuk adik-adik kita baca bersama-sama Ya dengan ringkat Lukas ya adik-adik ya Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam roh kudus Dan kasih yang tidak munafik Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang Ataupun untuk membela Ketika dihormati dan ketika dihina Ketika diumpat atau ketika dipuji Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal Sebagai orang yang Sebagai orang yang nyaris mati Dan sungguh kami hidup Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati Sebagai orang yang berduka cita Namun senantiasa bersuka cita Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang Sebagai orang yang tak bermilik Nah sekalipun kami memiliki segala sesuatu Wah adik-adik ternyata Menjadi pengikut Tuhan itu tuh Gampang-gampang susah ya menurut Surat 2 Korintus ini Nah adik-adik sama seperti Pak Polisi Adik-adik juga harus berdisiplin Disiplinnya seperti apa sih? Disiplin misalnya Kan adik-adik udah mulai sekolah tuh Disiplin bangun pagi Disiplin untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya Mandi pagi jam berapa Makan pagi jam berapa Supaya apa sih sebenarnya disiplin itu? Untuk kita boleh menghargai waktu adik-adik Karena anak Tuhan itu juga menghargai waktu Dan taat terhadap waktunya Nah adik-adik kita coba lihat yuk Kalau misalnya polisi itu gak taat Kira-kira kayak gimana ya hasilnya ya Misalnya nih Pak Polisi tadi Bangunnya kesiangan Apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang di sekitarnya? Ada kejahatan Pak Polisinya masih tidur ternyata Ternyata kejadian yang terjadi kira-kira apa? Bener banget Kalau ada pencuri Pencurinya gak bisa ditangkap adik-adik Nah sama seperti polisi itu Adik-adik juga harus bisa Menjadi anak-anak yang disiplin Disiplin buat apa aja sih Kak Lukas? Banyak adik-adik Buat belajar Buat berdoa Buat baca Alkitab Adik-adik harus disiplin Kenapa penting? Karena disiplin itu salah satu Tugas yang kita Yang kita diutus oleh Tuhan Oke adik-adik Cerita Kak Lukas sampai disini dulu ya Yuk sekarang kita berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Selamat pagi Tuhan Terima kasih Tuhan sudah pimpin Adik-adik boleh mendengarkan cerita hari ini Sekarang Adik-adik akan melanjutkan sekolah minggu Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin sekolah minggu kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik kita bisa dengerin cerita Tadi ceritanya keren banget ya Kak Iya keren Ada dramanya loh Tadi ada siapa aja Kak Ada Pak Polisi ya Ada perampoknya Terus Ada ibu-ibu Yang dirampok Keren banget ya Pak Polisi tuh Kak Bisa bantuin orang-orang ya Untuk menjaga keamanan ya Kak Benarkah Supaya semuanya aman ya Kak Nah adik-adik abis ini cerita Kita sekarang mau persembahan Yuk adik-adik di rumah Siapin persembahannya Nanti persembahannya adik-adik bisa tabung Atau titip ke mama papa Jadi mama papa yang masih ke gereja Ayo Kak kita nyanyi lagu Aku Diberkati Aku Diberkati Berpanjang hidupku Diberkati Bila bangun pagi hari Sebergan di malam Aku Diberkati Satu kali lagi Kak Aku Diberkati Sepanjang hidupku Diberkati Bila bangun pagi hari Sebergan di malam Aku Diberkati Diberkati Yuk adik-adik kita mau doa Persembahan Lipat tangan Tutup mata Tindukan kepala Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau telah Membolehkan kami Mengumpulkan persembahan kami Supaya Persembahan ini berguna Bagi gereja mu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Nah Kita udah Eh tadi dulu Kak Kita udah Tadi apa? Nyanyi Udah nyanyi Kak Udah dengar cerita Iya ada drama tadi Kak Satu lagi Kak Oh Ada satu lagi Ini yang ditunggu-tunggu Kak ya Iya benar Sama adik-adik Kita mau Membuat suatu kreasi Kak Kita mau aktivitas Kalau gitu kita berdiri Kak Berdiri Ya kita menyanyikan lagu Satu dua tiga ya adik-adik Oke ayo Kak Satu dua tiga aktifitas Satu dua tiga aktifitas Satu dua tiga aktifitas Semua duduk Lagi Kak Satu dua tiga aktifitas 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 Senyumnya mana Nah semua sudah tersenyum Nah adik-adik kita mau membuat suatu kreasi Yang mendukung kita untuk Seperti yang dikatakan Pak Polisi tadi Disiplin Ayo coba kita bikin apa ya Kita tonton tayangan berikut ini Adik-adik hari ini kita akan membuat aktivitas yang sangat menarik Yaitu Papan pengingat tugas Seperti ini ya nanti jadinya Nah bahan-bahannya adik-adik Yuk kita siapkan Adik-adik ada kardus yang sudah bekas di rumah Nah itu bisa dipotong Jadi seperti ini Dipotong persegi Kemudian nanti untuk membuat gantungannya Kita kasih lubang Dua disini ya adik-adik Nah bikin lubangnya supaya nanti pas di tengah Kita ukur dari sini Misalnya dari sini 15 cm Sebelah sini juga 15 cm Nah lubang ini nanti kita bisa pasang tali Kalau disini Kak Wati pakai pita biru ya Nanti bebas adik-adik punya tali di rumah apapun bisa Seperti itu Setelah itu adik-adik bisa menghias papan ini Kalau ini Kak Wati siapkan hiasannya potongan kertas seperti ini warna-warni Ya jadi bulat-bulat seperti ini ya Ini bisa untuk menghias tepi-tepinya Nah cara menghiasnya Adik-adik bisa menggunakan lem Jadi tepinya kita lem semua di sekeliling ini Semua di lem Seperti itu Selain kertas adik-adik juga bisa nanti Menggunakan biji-bijian Atau juga menggunakan bunga-bunga kering Daun-daun kering Ranting Ya sesuai dengan kreatifitas adik-adik semua ya Atau kalau yang suka menggambar boleh juga Tepi-tepinya ini digambar ya Jadi cantik sekali Nah nanti jadinya seperti ini Contohnya kita bisa gantung di dekat meja belajar Atau di kamar Sebagai papan untuk mengingat tugas-tugas adik-adik Tugas-tugas sekolah Contohnya ini ada PR Ada PR Matematika Wah kita bisa ini tempelkan disini adik-adik Supaya adik-adik ingat nanti ada tugas PR Seperti itu Jadi kita bisa disiplin deh Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu Demikian ya adik-adik Selamat mencoba di rumah Nah adik-adik Tadi aktivitasnya seru banget ya kak Iya Nanti adik-adik bisa tuh tulis Kegiatannya apa aja ya kak Jadwalnya misalnya mau hari ini Mau ngerjain tugas atau mau ngapain ya kan kak Nah adik-adik juga bisa loh Nanti adik-adik minta papa mama Fotoin terus share deh Atau enggak bikin update di IG story Nanti jangan lupa tagnya ke komisi anak GKI Kejayaan Nah adik-adik sebelum kita penutup Nah ada pengumuman gak nih kak Oh iya ada pengumuman kak Ada apa nih kak Adik-adik jangan lupa ya Setiap Jumat kita ada acara kan kak Iya benar Namanya apa kak Hello Kids Iya Nah jangan lupa itu jam 4 sore Oke adik-adik sebelum kita nyanyi Kita mau doa dulu ya kak Oh iya kita doa penutup dulu ya Mari adik-adik kita berdoa Bersama-sama Kita lipat tangan kembali Kita tutup mata Kita tundukkan kepala Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan sudah berkati kami Untuk mengikuti sekolah minggu hari ini Biarlah kami Tuhan Boleh menjadi anak-anakmu yang disiplin Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Yuk kita bagi berdiri yuk kak Oh iya Untuk lagu yang terakhir Yuk kita mau nyanyi lagu Happy Yayaya Aku senang jadi anak Tuhan Siang jadi tenangan Malam jadi impian Cintaku semakin menggalang Happy Yayaya Aku senang jadi anak Tuhan Siang jadi tenangan Malam jadi impian Cintaku semakin menggalang Dadah Bye bye ade-ade Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Bye 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 Terima kasih.